Intro Si Badrun lebih bayar di depan mata diam, mau sok anti korupsi, ditulis oleh Cak Sud dari suar.com Ada dosen pegawai negeri sipil alias ASN yang nyata-nyata digaji oleh pemerintah dan makan dari uang rakyat. Eh, malah dia bikin sensasi melaporkan anak-anak presiden yang notabene adalah pemimpin pemerintahan dengan dalai korupsi. Dan parahnya lagi tanpa bukti lagi, orang ini katakan saja si Badrun bisa jadi memang melakukan ini karena dia memang pegiat anti korupsi. Hebat ya? Eh, 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 jangan dulu bilang gitu ya. Dia habis dikuliti oleh netizen. Ternyata, dia melakukan ini bukan dengan niat yang baik, tapi dengan niat mau merusak nama baik presiden. Netizen Indonesia memang top. Setelah kelakuan dia yang merasa hebat itu terjadi, dibongkarlah siapa si Badrun ini. Eh, kamu ketahuan ya? Ternyata simpatisan Partai Sapi? Eh, 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 mau nyangkal. Sebetulnya bagus juga ada warga negara yang mempunyai kesadaran dan berani melaporkan kasus korupsi. Masalahnya ada buktinya nggak? Masalah lain adalah orang ini yang katanya akademisi dan dosen salah satu universitas negeri di Jakarta. Kok diam saja saat ramainya berita lebih bayar di DKI? Kemana saja dia? Kok diam saja? Banyak kasus lebih bayar di DKI yang mengindikasikan terjadinya korupsi. Nih contohnya, satu, kelebihan pembayaran gaji atau TKD atau TPP tahun 2020 senilai 862.783.587 rupiah. Dua, kelebihan pembayaran pengadaan penambahan daya listrik PLN pada kegiatan pengelolaan pompa stesionar, pompa mempel, bangunan rumah pomde, serta rumah jaga senilai Rp70.301.000 rupiah. Dan tiga, kelebihan pembayaran atas dua pembangunan sistem pengelolaan air limba domestik pada Sundin SDA Kebupaten Administrasi Kepulauan Seribu senilai Rp1.590.423.823,40 rupiah. Dalam dokumen BPK dijelaskan permasalahan kelebihan pembayaran atas dua paket kegiatan, yaitu kelebihan pembayaran atas pembangunan SPALD, polau sebera senilai Rp952.231.620,16 rupiah, dan kelebihan pembayaran atas pembangunan SPALD, polau kelapai 2, senilai Rp638.192.203,24 rupiah. Di dokumen yang sama, Kepala Dinas SDA menyatakan sependapat dan akan menidaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan menyetorkan kekas daerah. Pertama, kelebihan pembayaran inisiatif tenaga penunjang kesehatan yang dibayarkan dari dana belanja tidak terduga, senilai Rp6.505.195.000 rupiah. Kedua, kelebihan pembayaran atas kegiatan penggantian AC Celer Air Handling Unit yang instalasi pada Kota Administrasi Jakarta Utara, sedelai Rp1.180.267.787 rupiah. Dan ketiga, kelebihan pembayaran atas belanja modal penggantian alat-alat angkutan darat bermotor, lift atau elevator pada RSU di Pasar Rebu, sedelai Rp1.323.847.597 rupiah. Nah, si Badrun ini apakah baca koran atau berita di medsos ataupun di internet ya? Kalau dia memang akademisi dan warga negara yang baik dan peduli korupsi, pasti dia tidak akan diam dan melaporkan Gubernur DKI ke KPK dong? Ya kan? Kok anehnya? Dia tidak melaporkannya. Nah, ini salah satu ciri Kadrun, yaitu adanya standar ganda. Kalau temannya atau satu geng mereka, mereka akan diam saja pura-pura nggak tahu. Tapi kalau lawan politik, walau nggak ada bukti dilibasnya habis-habisan. Lihat saja contoh Basuki Chaya Purnama alias Ahok, kasusnya digoreng habis-habisan. Padahal kalau dilihat lagi videonya seribu kali pun tidak ada dia menistakan agama. Dia hanya mengingatkan waspada terhadap orang yang menggunakan ayat dalam berkampanye. Dan bukankah itu baik? Lalu, kenapa kasus Rocky Gerong yang bilang kitab suci itu fiksi didiamkan saja? Itu sangat parah kalau dibilang bahwa kitab suci itu fiksi. Lalu agama adalah fiksi dong. Kenapa mereka diam saja? Yaitu tadi, sudah kiat singgung itulah ciri-ciri Kadrun. Yaitu double standard mereka, perbuat semua mereka. Jadi, bagi mereka yang penting mengejar kekuasaan. Nah, begitu juga si Badrun ini, kenapa dia bungka melihat masalah korupsi di depan mata dia, di depan hidung dia? Itu namanya munafik dan standar ganda. Sudah jelas terlihat agenda politiknya. Sudah bisa ditebak bahwa dia bisa jadi termasuk dalam gerombolan pengasong tagar ganti presiden yang gagal itu. Dia juga termasuk segerombolan dengan si pengancam Tuhan, yaitu si Neno yang berani-beraninya mengancam Tuhan. Bayangkan kalau yang melakukan itu bukan kubu mereka. Pasti orang-orang seperti Neno itu sudah didimu berjelit-jelit. Sudahlah Drun, nggak usah berkelit. Siap-siap saja, kalau tidak bisa membuktikan, maka kamu akan dituntut balik. Ya pastilah, coba saja kamu menuduh orang mencuri dan tidak terbukti, maka kamu pun pasti akan dilaporkan balik itu pasti. Jangan hubungkan masalah ini dengan demokrasi. Anda, akademisi, masa tidak bisa membedakan antara fitnah dan demokrasi? Orkestrasi, bagi yang mundur sajalah dari pegawai negeri atau SN, itu lebih baik, lebih total, bisa melawan pemerintah. Jangan mau gajinya saja, tapi tidak loyal sama pemerintah. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi negeri ini, baiknya diam sajalah. Dan nikmati orkestrasi pembangunan yang sedang dijalankan oleh presiden terbaik yang pernah kita miliki, yaitu Bapak Jokowi Dodo. Jangan membuat sensasi atau provokasi. Ingat sejarah akan mencatatnya dan kami tidak akan pernah lupa orang-orang yang membenci Jokowi. Jadilah akademisi yang cerdas dan jangan berpolitik praktis. Ingat, jejak digital akan merekam setiap langkah dan tindakan. Jangan berkelit dan playing victim. Caksud, bagaimana menurut Anda? Ditanya soal tunjangan operasional, wagup DKI malah pamer WTP 4 kali. Ditulis oleh X Hardy dari SWORD.com Ketika seseorang ditanya tentang sesuatu, lalu jawabannya berpelis seperti kustutnya kabel telekomunikasi di Thailand, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ada hal yang sensitif atau tidak transparan. Begitulah pemikiran orang awam. Nah, peseran tunjangan gubernur dan wagup DKI Jakarta yang sedang disorot pelakangan ini, saya sudah dapat gembarannya. Ini berawal dari Komendagri yang menerbitkan evaluasi Raperda APBD DKI 2022 pada 21 Desember 2021 lalu. Salah satu yang disoroti adalah alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI senilai Rp177,37 miliar, naik Rp26,42 miliar dibandingkan tahun lalu. Penyumbang terbesar kenaikan tersebut adalah belanja tunjangan perumahan yang mencapai Rp102,36 miliar. Jumlah ini melonjak Rp25,44 miliar dibandingkan tahun lalu, yang sebesar Rp76,92 miliar. Bicara selama kenaikan gaji, tunjangan, dan lain-lain untuk pejabat, biasanya akan ditanggapi sinis dan negatif. Dan ini membuat sejumlah anggota Dewan Gerah. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marasudi mengklaim kenaikan tersebut tidak menabrak aturan dan sesuai dengan undang-undang. Kemudian kemungkinan mereka tidak mau disalahkan karena sepihak hadamannya kemungkinan mereka tidak menerima kasih.